Intro Jumpa kembali di JIPC Official TV Dan hari ini saya bersama tim liputan akan menyusuri 3 kecamatan sekali plus Yaitu kecamatan Kesubian, kecamatan Jeruk Legi, dan kecamatan Kamu Tim liputan Jaringan Informasi Publik Jilacap atau JIPC Official TV News Menyajikan jalan-jalan ke 3 kecamatan yaitu kecamatan Kesubian, kecamatan Jeruk Legi, dan kecamatan Kawunganten Yang Anda saksikan adalah Pasar Lebeng di Desa Dondong Ini lebih terkenal nama pasarnya daripada desanya Desa ini merupakan satu di antara 16 desa di kecamatan Kesubian Yaitu Desa Dondong dan Pasarnya Pasar Lebeng Desa ini nantinya akan dilewati proyek Jalan Tol Jilacap, Yogyakarta Dan tidak jauh dari desa ini Sekira beberapa kilometer ini ada Ujungnya ini ada beberapa tempat wisata Dan Bandar Udara Tunggul Wulung Di desa ini pula dalam rencana induk Rencananya ada perpindahan jalur jalan tol Atau seperti semacam jangsen ya Yang menghubungkan antara tol Bandung Jilacap dan Jilacap Tegal Serta Jilacap Yogyakarta Nampaknya asik ini untuk investasi Kalau perhitungannya adalah 5 hingga 10 tahun ke depan Desa Dondong ini didominasi mata pencaharian penduduknya adalah bertani Kemudian juga ada perkebunan, perikanan darat, dan perdagangan Untuk Pasar Lebeng telah ada sejak 1960-an Untuk warga sekitar atau warga Jilacap Yang sudah 5 tahun lebih tidak melewati jalan ini Sekarang jalan di desa Dondong Menuju ke Kubang Kangkung ini Atau menuju ke Jeruk Legi ini Sudah mulus ya Dicor Cukup indah dan enak untuk dilalui kendaraan Baik keradaan kecil maupun kendaraan roda 4 Pemandangan hamparan sawah yang mulai ditanami atau menghijau Karena ini diambil pada tanggal 1 Januari 2024 ya Baru saja hujan Pemandangannya cukup indah dan cerah Serta angin yang semilir sepoi-sepoi bikin ngantuk Kecamatan Kasugian merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar kedua ya Setelah Majenang di Kabupaten Jilacap ya Namun demikian karena luas wilayahnya juga termasuk di 5 besar luas wilayah Jilacap Maka masih banyak ataupun terlihat tanah kosong dan sawah ya Seperti tidak ada penduduk Namun di kota-kota kecamatan Ibu kota kecamatan dan jalur utama provinsi maupun nasional Kepadatan dapat terlihat Nah ini kita sudah masuk kawasan ataupun kecamatan Jeruk Legi ya Ini kecamatan Jeruk Legi ini posisinya hanya 1 km dari Bandara Tunggul Bulung Dan juga terdapat sebuah panembahan yaitu tempat yang dituakan Ataupun tempat keramat bernama Tunggul Bulung Dimana diyakini dalam kisah-kisah rakyat Bahwa beliau dan keluarganya yang mengawali Atau menduduki tempat ini Alias babat alas Alias untuk pemukiman Jalan di antara kecamatan Kasugian dengan Jeruk Legi Yang memasuki kawasan Kupakan Kangkung Meskipun terlihat mulus atau halus Tetapi sebetulnya tanahnya tanah Tlabil atau tidak stabil Sehingga untuk beberapa kendaraan Akan terasa seperti tidak rata ataupun bergelombang Anda disarankan untuk tidak tertipu dengan jalan ini ya Dan agar kecepatannya jangan melebih dari 60 km per jam Karena jalannya berliku-liku dan bergelombang Serta rawan kecelakaan Kecamatan Jeruk Legi memiliki 13 desa Di antaranya desa Brebek, Cilibang, Citepus, Jambu Sari, Jeruk Legi Kulon, Jeruk Legi Wetan, Karang Kemiri, Wendalah, Prapagan, Sawangan, Sumingkir, Tritih Wetan, dan Tritih Lor Jumlah penduduk kecamatan Jeruk Legi sekitar 80 ribu Dengan sebagian besar petani dan hasil hutan Serta industri dan perdagangan Karena berdekatan dengan industri Pertamina dan juga bandara udara Tunggul-Wulung Sementara itu untuk di desa Sumingkir Letak persisnya pada rencana pembangunan jalan tol Sebagai exit tol dan enter tol Ya ini di depan ada Pertigaan atau Pertelon Jeruk Legi Yang ke kiri menuju bandara Tunggul-Wulung Sementara ke kanan kita akan menuju ke beberapa tempat wisata Yuk kita ikuti terus perjalanan tim liputan JIPC Official TV Mungkin Anda warga di luar Jilacap berpikiran bahwa Jilacap adalah pantai saja ya Namun tidaklah demikian di wilayah utara dan barat Bahwa Jilacap adalah melupakan dataran ataupun tanah tinggi serta pegunungan Kita memasuki hutan ataupun lebih dikenal sebagai kubang kangkung Ini jalan sudah diperbaiki dan berjet kuning Artinya ini adalah jalan negara atau jalan nasional Diingatkan juga jangan tertipu dengan jalan mulus ini Karena tanah di sini adalah tanah labil Sebetulnya jalan ini bergelombang ya Bergelombang serta tidak disarankan untuk memaju kendaraan di atas 60 km per jam Jalanan ini belum terlalu tua ya Tadinya ini jalanan sangat rusak dan sangat berbahaya juga Rawan kecelakaan serta lawan kejahatan ya Karena kalau di malam hari gelap gulita Namun di 7 tahun terakhir ini sudah lumayan lah ya Sudah banyak perbaikan dan sudah cukup ramai kendaraan Baik siang maupun malam alias 24 jam non-stop Kita akan mampir ke sebuah tempat Bahkan dua tempat di jalur ini yaitu tempat wisata Yang satu adalah wisata modern Satunya adalah wisata waduk yang masih tradisional Ikuti terus video ini sampai selesai Kecamatan Jeruklegi ini berbatasan dengan kecamatan Kawunganten ya Sebetulnya posisinya di sebelah utara kota Cilacap ya Kurang lebih 29 km dari pusat kota Kecamatan Kawunganten berpenduduk ulang lebih sekitar 90 ribu jiwa Yang terdiri dari 12 desa yaitu Desa Babakan, Bojong, Beringkeng, Gerugu, Kalijeruk, Kawunganten, Kawunganten Lor, Kubangkangkung, Mentasan, Sarwadadi, Sidaurib, dan Ujung Manik Mata pencaharian penduduk Kawunganten Bertani kemudian juga ada perkebunan ya Hasil-hasil kebun dan juga perikanan darat Serta perdagangan dan jasa ya Terutama di kota kecamatan atau ibu kota kecamatan Di Jeruklegi dan Kawunganten ini juga ada jalur rel kereta api ya Terutama untuk jarusan Bandung, Cilacap ataupun Cilacap, Jawa Tengah, Jawa Timur Dan Jakarta untuk yang jalur selatan Ya kita sudah memasuki kawasan ibu kota kecamatan atau pasar Kawunganten ya Pusat pemerintahan kecamatan Kawunganten yang juga berada di desa Kawunganten Ia masih dalam peringatan bahwa jalan ini untuk tidak ngebut atau menghindari jalan yang bergelombang ya Jalan sejauh kurang lebih 20 km dari mulai masuk dan keluar di Kasugian Yang menuju ke Jeruklegi hingga Kawunganten ini terlihat mulus namun sebetulnya bergelombang Kita sampai kepada pertiga Pembedaan Jeruklegi atau Pertelon ini yang akan belok ke kiri menuju tempat wisata yang lagi hit ya di setahun terakhir Yaitu Havanahil Kita tengok seperti apa di tanggal 1 Januari 2024 Jalanan ternyata tidak terlalu rame ya mungkin karena warganya atau penduduknya habis begadeng untuk menyambut tahun baru Inilah tempatnya Havanahil Saat ini saya berada tepat di depan wisata Havanahil yang ada di Jeruklegi Nah wisata ini merupakan salah satu jalur yang berada di jalur Jeruklegi Kawunganten Di mana jalur ini sekarang jalurnya sudah mulus, halus dan saat ini tumbuh beberapa lokasi wisata baru yang ada di lokasi ini Nah untuk lebih jauh kita tahu nanti seperti apa kondisi jalan dari Jeruklegi menuju ke Kawunganten Dan kemudian legendarisnya alas Kupanggangung seperti apa dan mulusnya jalan saat ini seperti apa Mari kita susuri bersama tim JIPJWL TV Sukono Miranegara, Amin Harianto untuk Anda semuanya Iya untuk kawasan kecamatan Jeruklegi dengan kecamatan Kawunganten ini memang daerahnya perbatasannya tidak lurus Ataupun terjadi irisan sehingga mungkin Anda agak sedikit bingung Yang jelas untuk jalan yang menuju Kawunganten atau disini ada Waduk Kubangkangkung juga Tetap kami ingatkan agar jangan memaju kendaraannya dengan cepat atau di atas 60 km per jam Karena jalanannya meskipun kelihatan mulus tapi bergelombang, berkelok-kelok dan seperti perbukitan Nah ini admin bukan mempercepat kendaraan ya Ini adalah mempercepat speed video agar tidak terlalu lama ya Karena perjalanan kita masih cukup jauh Tetap selesaikan tonton video ini karena ada hal menarik lainnya di depan sana Kawasan Kubangkangkung ini ada Waduk yang tadinya kecil kemudian diperbesar Dan terkenal dengan sumber air yang tidak pernah kering Bahkan di musim kemarau yang paling parah Waduk yang akan kita tuju ini tetap menyimpan air Kawasan perbukitan ini sebetulnya jalanannya ataupun udaranya dan lokasinya hijau dengan udara bersih Dan jenderung tenang ya, kecuali di dekat jalan raya Karena kawasan ini menjadi jalan nasional tentu berkembang Dan tidak usah khawatir dengan adanya minimarket ataupun ATM ataupun fasilitas lainnya Nah disinilah sudah mulai terasa adem suasananya ya Dan kami ingatkan lagi bahwa jalanan ini yang terlihat mulus adalah jalan berkelombang Dan berjarak kurang lebih 10 km dari tempat wisata Havanahil Kita akan menemui tempat wisata Waduk Kubangkangkung Nah kenapa diberi nama Kubangkangkung Karena konon dahulu kala ini merupakan kubangan saja yang ditumbuhi dengan sayuran kangkung Sehingga kemudian diberi nama Kubangkangkung Hal yang menarik dan unik karena kubangan ini airnya tidak pernah surut Kemudian pemerintah melebarkannya dan menamakannya atau menjadikannya sebagai waduk ya Menurut admin ini sebetulnya bukan waduk ya ini seperti embung Namun demikian tempat ini tersedia berbagai hiburan untuk keluarga Tempat ini dulu dikenal angker ataupun wingit ya Wingit atau singit ya Kalau sekarang sih sudah jalanannya sudah bagus dan menjadi jalan nasional maka sudah cukup rame Di kiri kanan jalan sering ditemukan warung ya Untuk jajanan ataupun makanan kecil ataupun makanan khas derajilacat Seperti menduan, soto dan lain-lain ya Namun demikian kawasan ini adalah kawasan hutan jati dan tidak ada rumah Ya sekali lagi admin ingatkan untuk tidak memaju kendaraan Dengan kecepatan tinggi atau di atas 60 km per jam ya Kalau syutingan ini terlihat cepat ini hanya videonya saja yang dipercepat Daerah ini masih terkenal angker ataupun mistis dan rawan kecelakaan Waduk Kubang Kangkung yang sedang kita tuju ke sana ini adalah waduk satu-satunya di Kabupaten Cilacap Ya sebetulnya Cilacap butuh waduk ataupun embung mungkin hingga kisaran 4 atau 5 lagi ya Karena kalau musim kering parah di Kabupaten Cilacap Daerah hutan di perbukitan ya Kadang-kadang diselingi dengan daerah datar yang kanan kirinya berupa sawah ataupun lahan perkebunan dan pertanian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! yang merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di sepanjang jalur nah waduk Pupangangung ini yang dulunya hanya semacam kenangan air saat ini terolak oleh pemerintah desa setempat menjadi warna wisata baru dimana warna wisata ini sekarang terpadu dengan perhutani dan panorama di sekitarnya dilekapi dengan panorama yang cukup indah yang terlalu di sebelah timur adalah perkebunan vanili kemudian di sana adalah pintu masuk menuju ke wahana yang ada di tempat ini nah tempat ini selalu rame digunjungi setiap akhir pekan oleh para pengunjung atau turis lokal yang ada di sekitar Cilacap dan kebetulan karena berada di jalur selatan-selatan yang menghubungkan Cilacap Barat nanti dengan jalur Cilacap Timur maka tempat ini selalu rame didatangi wisata dan di sepanjang jalur ini juga nanti tersedia banyak spot tempat istirahat yang merupakan resen area milik warga dimana nanti ada beberapa warung-warung yang menyediakan berbagai macam bintangan hasil asap mendoan kemudian ada kelapa muda dan sebagainya nah nanti kita akan dari jalur ini kita akan menuju ke arah barat dan nanti di sana akan terhukum dengan jalur utama Kamu Hanten menuju ke Bandung dan nanti juga di sana ada pertigaan menuju jalur selatan-selatan yang ada di desa Gandrung Mangu kita simak ributannya selanjutnya bersama CB Social TV ya berjarak kurang lebih 300 meter dari Wadukubang Kangkung ini ada perlintasan keretapi Kubang Kangkung yang terkenal sering terjadi kecelakaan dan rencana pembangunan flyover Kubang Kangkung yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah di masa kepemimpangan Ganjar Pranowo yang ternyata tidak dibangun hingga beliau tidak menjabat di sini Anda harus sangat berhati-hati karena jalanannya menurun sekaligus menikung dengan jalur kereta api dan palang pintu yang sederhana nasib rencana flyover Kubang Kangkung juga sama dengan nasib flyover Kroya dan flyover Buntu Sambang tidak dibangun alias hanya wacana pintu kereta Kubang Kangkung ini sekaligus menjadi tanda bahwa berakhir kawasan perhutannya atau kawasan hutan di mana Anda memasuki desa Kabunganten dengan kanan kiri sudah mulai ada perumahan warga desa menuju ibu kota kecamatan Kabunganten jalanannya agak sedikit berbeda ya tidak terlalu bergelombang mungkin di sini Anda bisa memaju kendaraannya hingga 70 km per jam selamat menikmati 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 di jalur ini di kecamatan Kabunganten juga tersedia fasilitas umum yang lengkap termasuk pom bensin atau SPBU Diinformasikan kembali bahwa di Kecamatan Kawunganten ini Jumlah penduduknya kurang lebih 90 ribu jiwa dengan 12 desa Yaitu Desa Babakan, Bojong, Beringkeng, Gerugu, Kalijeruk, Kawunganten, Kawunganten Lor, Hubangkangkung, Mentasan, Sarwadadi, Sidaurib, dan Ujung Manik Jarak dengan pemerintahan kota atau di Kabupaten Silacap Menuju ke Kawunganten ini kurang lebih sekitar 25-30 km menuju arah ke barat atau barat laut atau agak ke utara Kecamatan Kawunganten juga cukup dikenal dengan daerah pendidikan atau daerah pesantren Yang terkenal dengan beberapa tokoh masyarakat atau tokoh agama yang cukup disegani hingga level nasional Kita sedang menuju pusat keramean Ibu Kota Kecamatan Yaitu menuju pasar dan terminal Kawunganten Jembatan inilah menjadi tanda Anda memasuki Pusat Kota Kawunganten Ya inilah pasar dan terminal Kawunganten Jilacap Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati